Prajurit, tolong boleh Kau tidak apa-apa, Putriku Aku bebek saja, ya, Anda Terima kasih kerana menonton Semoga Bunda bisa bertemu kembali Dengan Ayhan Dargadana Dan titipkanlah salam Kepada Ayahku Bahwa aku sangat merindukannya Bunda Demi mayat Bunda yang terbakar Kian Samta Aku berjanji Akan membunuhmu Dan semua keluarga Bersiaplah Kian Samta Aku akan datang Untuk memenggal kepalamu Kian Samta Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Paman, bawalah paman ini ke sana Raden, tolong obati dayang ini Baiklah paman, tidurkan disini Hamba akan mencari korban lainnya Permisi Raden Baik paman, terima kasih banyak Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Raden, tolong bawa mereka Ya Allah Korban seperti tidak ada habis Alhamdulillah Rai Malang sekali nasib mereka Banyak sekali orang yang tidak bersalah Menjadi korban Dan sekarang Kita hanya bisa membantu mereka Dengan mengobatinya Kau benar Rai Ini semua salah Aku sangat menyesal Karena tidak bisa mencegah semua ini Maafkan hamba Dewa tayang aku Ayahanda Prabu Aku mohon Ayahanda jangan bersedih seperti itu Aku pun merasa menyesal Karena tidak bisa mencegah ini semua Tetapi Ayahanda Kita tidak bisa melakukan apapun Ini semua sudah menjadi takdir Ini semua adalah perbuatan Yudhakaran Dan juga sekutunya Ayahanda Istana yang telah terbangun dengan koko Sekarang hancur lebur Belum lantah oleh Yudhakaran Aku bersumpah Ayahanda Setelah ini semua usai Aku harus menghabisi Yudhakaran Dan juga para sekutunya Sabarlah Sebentar lagi takdirinya Karena hancur Ayahanda Ayahanda Bersiap Ayahanda akan mengundangkan juru saling Apakah anak ini Masih bisa aku percaya Baringkan di sini Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Apa yang terjadi dengan istanaku? Kenapa menjadi porak-porak anda seperti ini? Astagfirullahaladzim Rai, rai sudahlah rai. Yang terjadi biarlah terjadi. Ini sudah suratan takdir. Insya Allah kita bisa membangunnya kembali. Membangun? Apa katamu Yunda? Itu butuh waktu berapa lama? Pasti itu sangat lama sekali Yunda. Aku tidak mau hidup di tenda seperti dulu. Rai, kita hanya kehilangan istana. Tapi banyak sekali prajurit yang kehilangan nyawanya. Aku tidak peduli dengan prajurit pengkhianat itu. Mereka tidak berharga sama sekali. Astagfirullahaladzim Istanaku! Istanaku! Adikku! Sudahlah Rai, jangan terlalu difikirkan. Lebih baik sekarang, kita kembali ke kerajaan bersaraka. Untuk apa kita disini adikku? Kerajaan yang leluh, lantah seperti ini. Tidak! Aku ingin tetap disini! Istanaku! Ini semua. Kerajaan Rai, Prabu, Siliwang dan juga Ratin. Kiat Sampai! Mereka lah penyebab dan semua kekacauan ini adikku. Bukan begitu, Si Bang Laram. Kerajaan Rai, Prabu, Siliwang dan juga Ratin. Kerajaan Rai, Prabu! Ini bukanlah raya. Ah, Isanaku! Siapa yang menyerangku? Kenapa yang menyerangku? Karena kau sangat pengecut Mengapa kau harus kabur dari peperangan Aku bukan seorang pengecut Ataupun lari dari peperangan Tapi semua itu karena keadaan Habis Eka Dan ibu Daku mati Aku tidak bisa melanjutkan peperangan Tetapi Pajat jarang telah kuhancurkan Aku tahu Yudhakaran Dan aku pun telah menyebutkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!